Kucing lumayan Anak kampina, En Lanjut, Ci Puji Tuhan Alhamdulillah Pas awal kehamilan tuh emang kayak pusing Sempet kayak 3 bulan gak kerja Karena emang disuruh battery Sempet pendarahan juga 3 kali Terus gak boleh terbalang segala macem Gak boleh naik turun tangga bahkan sama dokter Jadi sempet juga pindah ke rumah mama Tinggal di kamar nenek aku Karena di lantai dasar Terus sempet pindah juga ke apartemen Oke dia gak boleh naik turun tangga Tapi sekarang Udah masuk ke 2 semester Semester kedua Jadi Puji Tuhan udah sehat Udah gak muntah-muntah lagi, gak pusing Gak mual-mual Jadi kayak bisa beraktivitas Seperti biasa gitu Lu masih ngidam gak sih, Ci? Salah sekali udah gak mual Cuman kalo ngidamnya tuh kayak Kali ini agak-agak Ya maksudnya Kali ini kayak Maksudnya karena dulu udah sempet hamil Walaupun gak jadi Itu 2 bulan itu tuh yang dulu Bawaannya makannya tuh daging terus Tapi yang kali ini tuh bawaannya Pengen beresin rumah Berberes Jadi kayak lebih OCD Terus kalo misalnya Kasian sih Mbak-Mbak gue itu ART gue ya Kalo misalnya gue ngeliat dari matahari Terus lantainnya perdebu Kak ini kotor deh Jadi kayak padahal cuman dikit doang Cuman kayak risih gitu Harus bersih gitu Terus belanja-belanja furniture tuh supaya bersih Dirapiin semuanya gitu Sempet konsul ke dokter gak sih Perihal-hal itu gitu? Engga sih Karena itu juga sesuatu hal yang bagus ya Maksudnya buat rumah lebih bersih Juga buat lingkungan kan maksudnya Pesiapan nanti kita punya anaknya tuh Jadi udah siap gitu udah bersih Jadi kalo mau ada tambahan-tambahan Enggak cepetan tambahan-tambahan aja gitu Tapi suka beberes itu tuh bawaan dari hamil kak? Atau memang dari dulu juga senang beberes gitu kak? Aku itu tuh dulu itu tuh senang berberes Tapi enggak segila ini Kalo dulu itu kan kayak Tunggu harus ada moodnya Pengen berberes baru berberes ya kan Kalo ini enggak jadi tiap hari tuh mikirnya Ini kayak bisa dibersihin Ini bisa dipake lemari ini Terus kalo lemari esnya ini tuh harus pake Tetakan ini-ini-ini gitu deh Pokoknya pemikirannya tiap hari kayak berberes Terus kayak not only that Bukan hanya itu aja Kayak secara finansial segala macem tuh Kayak aku tuh bener-bener bikin kayak XL gitu Terus kayak apa namanya Bener-bener dirapiin semuanya Gitu Orang-orang tuh kadang kaget atau Biasa aja tuh suami juga seperti itu Orang rumah kaget sih Tertama si kakak-kakak Maksudnya pembantu aku tuh mainnya kakak-kakak kan Si kakak-kakak ini tafero sama karet Mereka berdua kayak gini Mis dulu gak kayak gitu loh Mis Jadi gue bilang kak maaf ya kak Gue bilang Aduh gue kayak risih banget kalo ngeliatin dengan debu gitu Tapi sebetulnya Gak kaget gak sih Lebih bersih Maksudnya kayak Kalo suami Aman-aman aja sih Karena emang kebetulan suami emang masih sering keluar negeri segala macem kan Jadi pada saat dia pergi 2-3 minggu Make sure aku kayak udah bersihin Dia pulang udah kayak Jadi setiap hari pulang kayak lebih bersih ya Lebih bersih ya Gitu Pokoknya pengen lebih minimalis Bahkan kayak Lemari aku tuh kayak Aku target misalnya Tinggal saat Kan ada beberapa Misalnya ada 5 lemari Aku target setidaknya itu Yang 2 lemari ini harus kosong Jadi aku pilih-pilih Bahkan aku jual-jualin Dan Hasil penjualannya juga buat Berbagi gitu Pokoknya intinya Mengurangi hal-hal yang gak penting gitu loh Tapi kan walaupun udah trimester 2 nih Udah gak ngerasa mual dan lain-lain Masih biar bekerja itu Di Tahan-tahan Di Apa ya Dibatesin gak sih kerja? Dibatesin ada Jadi kayak kalo dulu kan every weekend itu Aku Jumat 1 minggu biasanya 3 hari Beda 3 kota Kalo sekarang kayak Kalo misalnya Udah di Surabaya Kalo bisa Dua harinya di Surabaya aja Kalo gak kayak Di Bali 2-3 harinya di Bali aja Jadi gak yang Setiap hari beda kota gitu loh Kalo dulu bisa Beda kota ya Setiap harinya gitu Kalo sekarang tau diri Karena badannya udah kayak dulu ya Tapi suami sempetinnya gak mungkin kayak Jangan kerja dulu Istirahat gitu Suami ada sih Bilangnya kayak Udah jangan kerja Gitu-gitu Gak bisa Pertama Memang emang gue tuh Sukanya aktif Pas awal-awal 3 bulan pertama Yang gue gak kerja tuh Gue jujur lah gak abstrah sih Kayak kehidupanku berbau banget Yang udah biasa Tiap hari kerja Terus tiba-tiba Enggak Itu kayak Wow Terus bukan hanya itu Saya cicilan banyak Saya yakannya Ujung-ujungnya Udah saya Maksudnya kan Mumpung masih diberikan berkat Maksudnya tuh Orang masih nyari aku Orang masih mau aku bekerja Ya kalo misalnya emang Bisa Kenapa enggak gitu Dan aku masih mampu Untuk Melakukan Akibendas tersebut Ya why not gitu Cuman ya Aku juga tau diri lah Sekarang kan aku udah Gak kayak dulu lagi Gitu Memang pada dasarnya Sebagai workholic gitu ya Iya Pada dasarnya Mengeluarkan Ayo suka Ci Ini kan Lagi hamil Maksudnya ada pantangan-pantangan Yang gak boleh Maksudnya dengan Orang tua dulu Kan punya pantangan Yang kamu masih pakai Sampai sekarang gak sih Kayak lu harus bawa Apa Sesuatu hal yang Mungkin dari leluhur gitu Oh Enggak Enggak sama sekali Apa ya Gak boleh makan raw food Gini-gitu aja sih Kayak makanan-makanannya Lebih dijaga Terus Memang dari sebelum aku Sebelumnya kan udah program hamil Emang udah bilang Gak boleh makan makanan Yang ada plastik Misalnya aku suka makan Sama bakso kan Sedangkan kalau bakso itu Kan harus pakai plastik ya Sekarang kita take away Ini sampai Gue bawa deh itu panci Tutut-tut ke restorannya Terus disini ya Gitu Karena Iya Karena maksudnya tuh Ternyata kita sadari Badan kita itu tuh Banyak zat plastiknya Karena apa-apa kita disini Kita semua plastik Gitu Jadi ternyata itu berpengaruh Gitu Ke badan Dan itu bisa Cause cancer Terus kalau misalnya Kayak apa namanya Ikan gitu Dibakar Jangan sampai yang hitam Gitu Karena orang mikirnya Itu biar keraja Itu enggak Itu malah membahayakan Kita meningkatkan Meningkatkan Kanker lagi Gitu Lebih yang kesehatan Aja sih Gitu Selain orangtua ngomongnya Awal-awal tuh Kalau yang cenong-cenong Secara gue cenong ya Pokoknya pas awal-awalnya tuh Gue enggak boleh minum kelapa Ya Kelapa muda gitu Katanya enggak boleh Sedangkan pas gue liat Google Aman-aman aja Katanya buat Biar putih bayinya Biar bersih Ternyata enggak Kalau misalnya Aku pelajari bahwa Kalau di orang Chinese itu Kelapa Di awal kehamilan itu Takutnya Rahimnya tuh jadi dingin Gitu Padahal kan kita rahimnya Harusnya agak panas Hangat ya Supaya Si Janine ini nempel Gitu lah Kayak hal-hal kayak gitu Cuman gue juga enggak Telan semuanya Cuman gue pelajari dulu Gitu Gue cek-cek lagi Si ini kan udah berapa bulan Tremester 3 ya Tremester kedua Tremester kedua Masih ini Tengah bulan Ini akan berpikir Maksudnya Dari sekarang udah menguang Atau Sudah Sudah Aku sih udah Udah Apa namanya Aku sama suami udah decide Kita akan C-section Sasar gitu Karena memang Lumayan Ada bahayanya Ya Karena apa tuh Karena emang pas awal kehamilan itu Aku sempet Pendarahan kan 3 kali gitu Hmm Bakal di Indo atau di Dulu ya? Nah Belum tahu Pokoknya minggu ini belum tahu Apa? Minggu ini akan Didesign Apakah di luar Atau di Indonesia Tapi dari Ci sendiri Lebih lucu pengen di Indo atau? Di Indo Pokoknya di Indo aja Pak Endo di Indo aja Cuman kan maksudnya Ya balik lagi Suami pasti mencari yang Terbaik dan teraman Versi dia ya gitu Ya aku menurut aja deh Ci temen-temen Model kamu Maksudnya temen-temen sekeliling kamu Keliat kamu hamil kayaknya lebih Maksudnya Adel Lebih tenang Gitu itu Poet-poet Sendirnya gimana sih Memang bawaan hamil kah? Atau gimana? Aura yang lebih keluar Aura kehidupannya Enggak sih Dulu kemarinannya Baru anak-anak bilangnya Apa namanya Keliatannya lebih Glow ya Nek? Gitu Karena aku makeup Biasa pake glowing-glowingan Kalo dihapus Ya kan? Ya udah lah Shay Kita mah Walaupun malas banget makeup Cuman kan namanya Kita gimana pun pake figur Walaupun sebenernya Kalo misalnya aku kerja Pas lagi terbang itu Aku jarang mengah makeup Karena emang supaya Mukanya juga istirahat gitu Gak mau makeup tiap hari Kalo malah sebelumnya Aku selalu makeup tiap hari Ya gitu Jadi mumpung lagi hamil Udah saatnya istirahat Dan kulit gue juga istirahatin Gitu 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 Kalo balik lagi Soal suka beberes Tapi berpengaruh gak sih Ke penampilan Kayak harus selalu rapi Atau gimana Gitu Gitu Kalo penampilan Eke Kalo di rumah ya Kalo di rumah ya udah Kayak baju rumah aja Pokoknya gombrong-gombrong Yang selus-lusnya gimana sih Ibu-ibu ini Akan tau banget Neng Dasteran ya Dasteran Enggak, dasteran juga sih Cuman kayak baju yang Longgar-longgar gitu lah Kayak ini aku juga Jarang banget gue tampil Sangat-angat feminim ya Iya Gitu tuh lebih Edgy boy Stomboy Karena kebetulan juga gue gak mau belanja Satu Terus yang kedua Apa baju yang udah ada Yang masih bisa gue pake selama kemarinan Gue akan pake Gitu Gitu Atau bukan karena bawaan Bayi Jadi pengen feminim gitu 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 Jadi gue pakein aja Oke Cucuk-cucuk aja Iya Iya Katanya suka beberes Tapi suka tidurnya juga jadinya Panjang gitu Lebih banyak Itu gimana Hidup dari 10-12 jam Gak dari biasanya Beda dari biasanya Beda dari biasanya Biasanya kayak pakein Cuma 6-7 jam gitu Terus ya Ada-ada napping-nappingnya lah Di siang-siang hari Atau gak sore gitu Oke guys Oke Terima kasih Sampai sore ya guys